Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa bertemu lagi bersama saya Hera Wati Munte Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga menghadiri apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Toba dalam rangka penanganan pemilu 2024 di Kabupaten Simalungun bertempat di lapangan Koramil Model Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara selasa pagi 17 Oktober 2023 Pada kesempatan tersebut Bupati Simalungun Radiapo Sinaga di hadapan media menyampaikan Dengan pelaksanaan apel ini diharapkan kita saling bersinergi dengan seluruh stakeholder supaya pelaksanaan Pilpres, Fileg, dan Pilkada berjalan dengan baik Kepada masyarakat Bupati mengajak untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Pilpres, Fileg, dan Pilkada mendatangi dapat berjalan dengan baik Kita sebagai masyarakat bebas untuk melakukan dan menentukan pilihan kita masing-masing Saat ini di Kabupaten Simalungun sedang dilaksanakan apel bersama dalam acara operasi mantap Pratatoba 2023-2024 ini memastikan supaya semua personil kesiapan untuk menghadapi Pilpres, Fileg, maupun Pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2024 ini khususnya tentu dengan pelaksanaan apel ini kita bisa saling bersinergi dengan seluruh para stakeholder supaya pelaksanaan kegiatan Pilkada, Fileg, maupun Pilkada semuanya boleh berjalan dengan baik harapan tentu kepada seluruh masyarakat Simalungun mari sama-sama kita mendukung untuk penyelenggaraan pilih Pilpres, maupun Pilkada ini supaya boleh berjalan dengan baik kita sebagai warga masyarakat kita bebas melakukan menentukan pilihan masing-masing kita boleh berbeda pilihan kita boleh berbeda pandangan tetapi dalam hal terciptanya kenyamanan pelaksanaan Pilkada, Pilpres, maupun Pilkada ini mari sama-sama kita mendukung mari sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Simalungun ini khususnya terima kasih dalam kesempatan itu juga Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani berharap kepada petugas dan masyarakat tetap bersinergi menjaga keamanan dan kondusibilitas pelaksanaan pemilu karena pesta demokrasi nanti bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan porpo pindah saja tapi ini tanggung jawab kita bersama baik, terima kasih kalau pada hari ini sudah dilaksanakan apel berata toba guna persiapan pemilu tahun 2024 harapan kita kepada petugas dan seluruh masyarakat Simalungun bahwa keamanan dan kondusibilitas dalam pemilu bukan saja tanggung jawab Daini Polri dan propo pindah tapi ini tanggung jawab kita bersama sehingga ke depan mari kita sama-sama untuk menjaga ketertiban ini dan kita yakin bahwa pemilu ke depan tidak akan ada masalah-masalah yang terlalu klusial dan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang menjadi pilihan masyarakat untuk pesan kepada masyarakat kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan pilek ini nanti kira-kira seperti apa Pesan saya kepada masyarakat Simalungun dalam pilek maupun pilpres perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar tapi saling menghargai satu sama lain merupakan hal yang paling penting yang perlu kita jaga bersama-sama sehingga siapapun yang terpilih mari kita sama-sama hormati itu saja oke sementara itu Dandim 0207 Simalungun Lekol Infantri Hardianus Yosi menyampaikan pentingnya netralitas TNI dalam pilpres tahun 2024 TNI dan Polri mengambil sikap bahwa netralitas adalah yang harus kita pegang teguh pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan jumlah kekuatan TNI yang akan diperbantukan kepada Polres Simalungun dalam rangka pengalaman pemilu 2024 di Keperti Simalungun tentunya saya perlu menyampaikan pentingnya netralitas TNI dalam pilpres tahun 2024 ini dimana pilihan presiden kali ini tentunya akan menentukan nasib bangsa ke depan disini TNI dan Polri mengambil sikap bahwa netralitas adalah hal yang harus kita pegang teguh pada kesempatan ini dalam menjaga kondisivitas keamanan di wilayah Kabupaten Simalungun saya melibatkan kurang lebih 250 unsur personil TNI yang akan diperbantukan kepada Polres Simalungun dan 50 pasukan cadangan apabila diputuhkan tentunya hal ini tidak kita harapkan apabila terjadi chaos harapannya supaya tidak terjadi chaos tentunya ini adalah tugas kita bersama tidak hanya TNI Polri tapi ada tugas kita bersama dalam menjaga kondisivitas di wilayah kita ini semoga harapan kami untuk pilpres 2020 ke depan kita sama-sama bisa menentukan nasib bangsa dan bisa sama-sama menjaga kondisivitas keamanan di wilayah Kabupaten Simalungun untuk pesan kepada para prajurit kira-kira seperti apa komandan pesan-pesan yang kami sampaikan kepada prajurit sudah kami sampaikan kemarin dalam apel luar biasa untuk internal TNI sesuai dengan petunjuk dari panima TNI melalui ke Bapak Kasat dan kepada Bapak Pangdam dan kepada Bapak Danrem bahwa hal yang utama adalah tidak memihak kepada unsur politik manapun karena TNI adalah politik negara dan kami sesuai dengan Undang-Undang 34 tahun 2004 turut serta untuk membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan Pilpres 2024 ini dengan diperbantukan kepada Polisian Republik Indonesia khususnya Polres Kabupaten Simalungun hal sama juga disampaikan Kabupaten Simalungun AKBP Donald FC Sipayung apel pasukan gelar operasi mantap berata adalah puncak dari pengecekan kesiapan Polri TNI dan seluruh unsur terkait untuk menyongsong tahapan pemilu dalam waktu dekat akan kita mulai dengan kegiatan ini kira-kira melibat keberapa personil dan pesan-pesan dan harapannya kepada masyarakat agar ini bisa menjadi kondusif ya jadi hari ini pelaksanaan kegiatan gelar pasukan operasi mantap berata adalah puncak dari pengecekan dan kesiapan Polri TNI dan seluruh unsur terkait untuk menyongsong kegiatan tahapan pemilu yang akan kita mulai nanti hari tanggal 19 sebelumnya kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti deklarasi damai rapat kornasi lintas sektoral serta simulasi-simulasi untuk menghadapi pemilu tentu dengan kesiapan-kesiapan yang kita tunjukkan hari ini menunjukkan Polri TNI pemerintah kaupaten serta pemilu penyelenggara pemilu dan seluruh partai politik sudah menyampaikan bahwa mereka dan kita semua siap bekerjasama untuk mensukseskan dan mengamankan pelaksanaan pemilu 2024 nanti dan hari ini seperti yang sudah kita ikuti Polres Simalunga sendiri akan mempersiapkan 500 personil untuk pengamanan ditambah sarana-prasarana untuk mendukung seperti kendaraan roda 2, roda 4 tameng dan peralatan-peralatan lainnya tentu ini kita harapkan akan memaksimalkan tugas-tugas kita dalam melaksanakan pengamanan pemilu dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini kita mengundang seluruh unsur partai politik kita tentu berharap seperti yang tadi disampaikan oleh amanat Bapak Kapolri bahwa kita semua harus bersinergi berkolaborasi dan sama-sama meyakini bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama silahkan berbeda pendapat silahkan berbeda pendangan tetapi jangan sampai merusak hubungan kekeluargaan dan persatuan-kesatuan bangsa tentu ini tugas-tugas kita bersama kalau pemilu aman lancar maka negara kita kondusif maka mudah-mudahan pembangunan akan terus dapat berjalan dan yang terakhir adalah sama dengan Pak Dandim bahwa kami dari Polri menyampaikan bahwa kita sebagai petugas pengamanan adalah masakan tugas-tugas pengamanan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan netral dalam pelaksanaan tugas terima kasih dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan